Halo naku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ini ya Ci, di insam sama ayamnya. Hah, sekarang lu ambil ikan, mie, sama yang lainnya juga. Semua kasih keluar ya. Iya Ci. Mak, makanan untuk satu hari pun banyak kali Cici masak. Kalau aku segini banyaknya makanan udah cukup untuk tiga bulan. Ih enaknya. Ini ya Ci. Hah, taruh situ lah, taruh. Permisi. Ada tamu nih. Eh Wasselo, masuk sini Wak. Ayo Wasselo, masuk sini duduk lah duduk. Dari mana nih Wasselo? Dari rumah Riz, masak dari Hongkong. Jadi, gak jualan lah ceritanya ini ya Wak. Tadi aku mau jualan, tapi tiba-tiba bad mood. Karena, ayam-ayam ku gak mau makan. Ya udah, aku pun males jualan. Lagian diundang di rumah Cici. Jadinya dateng kesini. Hmm. Lu jangan aja ngomong dia terus lah. Nanti kerjaan lu gak siap-siap lu. Udah ke belakang ambil yang lain. Iya, iya Ci. Wasselo mau minum teh dulu? Boleh. Gelasnya kok kecil kali. Pelit. Lin, bau kali ya kan? Asap dupanya. Kalo bau gak usah kok cium. Udah aku coba loh, tapi kecium juga. Namanya aku punya idung. Kau pikir aku Patrick? Ya. Tau. Kalo terganggu, pulanglah kau sana. Orang gak ada baunya kok. Enak wanginya ini loh. Segar di tenggorokan. Tau kau. Oh Mak. Kejam kali ah. Bukan dia yang punya rumah. Dia pula ngosir. Wee. Betty. Maek. Awak dodok sama orang Merlin aja ya Mak. Iya. Jangan kemana-mana kok ya Bet. Iya Mak. Bedua aja kau Bet. Sama mamamu. Papamu mana? Papaku juga ada acara imlekan Lin. Sama kawan-kawan kantornya. Oh. Ci. Happy Chinese New Year. Makasih lo Bu Jenak. Duduklah duduk. Eh Waxlo apa kabar? Lama lah tak jumpa nih. Baik. Baik. Saja. Eh udah pada ngompol semua. Mak. Hehehe. Hayoyo. Ngeri kali lah orang jauh satu ini. Hahaha. Ada-ada aja lah Cici nih. Jauh kali pun sekarang rumah aku Cici. Pakai helm lah pokoknya. Alamak ooy. Comelnya lah Mak Betty nih. Cantik sangat. Hahaha. Gak ada uang pecah pula lah aku ini Nap. Masa udah dipuji gak keluar juga wang limpol itu ya kan? Gak enak lah Wak. Hahaha. Takpe lah Mak Betty. Gugurau je. Apa sama Betty? Iya Bang. Sabar ya. Foto bentar. Oke. Makasih Bang. Siap. Ngapain anak itu beli makanan? Tau kali. Padahal disini pun banyak makanan. Gratis lagi. Ya suka-suka hati dia lah. Namanya orang kaya. Makanan Betty itu sekarang udah beda. Hmm. Macem betul aja. Kayapun uang bapaknya itu. Bukan uang dia. Udah pilih-pilih makanan sekarang kau ya Bet. Bukan kayak gitu loh Lin. Aku kalo makan di rumah Aceh Aseng. Kayaknya macam aduh. Hayya. Tenang loh Betty. Hari ini oi tidak masak babi lah. Semua makanan di rumah oi halal. Tenang. Jangan takut. Jangan takut. Hehehe. 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 Kan. Nggak enak kali jadinya kayak gini. Tak apa-apa sih Betty inilah. Ah. Pauk alih. Kok mana semua orang di kampung ini Jang. Kok sopi kali kaya kubur kan. Tadi pun aku nunggu-nunggu juga. Tak nampak aku satu pun batang ngidung mbak Yoh. Eh. Ada ya Seri. Seri. Kemana semua orang di kampung ini. Kok sopi kali kampung kita mbak Yoh. Ya imlekkanlah orang itu Ndai. Ke rumah Aceh Aseng. Oh iya Nyoh. Tidak kesana kita Seri. Ya ayolah Ndai kesana kita. Tadi pun aku nunggu-nunggu juga. Siapalah kawanku ini mau ke rumah Aceh Aseng. Mana tahu cair kita disana Ndai. Dapet angpau. Hehehe. Hehehe. Duit aja isi kepala kau itu ya Seri. Loh. Jadi Wak Ndai kesana mau ngapain? Hah? Ya bertamulah makan mbak Yoh. Wow. Makan aja isi kepala kau itu Wak Ndai. Udah ayolah. Ah makan si lah. Aku ini semangat kok ngelitenan wotengku Yoh. Apa hamil ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh. Parsel apa itu Pak? Ya parsel imlek lah Bu. Loh. Udah orang Cina kok ini parsel itu piye loh Pak. Kita kan jangan ngeroyokin imlek. Itu parselnya tekonti. Ini parselnya dari relasi Bapak Bu. Koacen. Yang punya desa mudra properti. Perumahan paling mewah di kota Medan loh. Ingat gak? Yang tanah di setabat langkat sana. Kan Bapak itu. Yang ngurus surat sertifikat tanah. Karena pelepasan ini itu. Ya. Karena koacen juga kan orang Tionghoa. Merayakan imlek. Ya mungkin koacen itu inget sama Bapak. Karena Bapak kan orangnya baik Bu. Udah bantuin dia sana sini. Makanya dikasih parsel lah. Gitu loh Bu. Ya weh sendang buka lah Pak. Main gawih cemilan. Penak-penak tenang itu. Loh. Kok dibuka sih Bu? Ya biarin aja lah untuk pajangan. Untuk wiasan di rumah kita loh. Walah. Kok kayak orang besok ya. Parsel kok gawih pajangan sama rumah. Weh buka lah buka. Loh bu. Jangan bu. Sayang bu. Tahun depan aja kita buka. Sayang lo. Untuk wiasanku masih ada. Bukalah ayo aku lapar Pak. Lapar teman ini. Oh. Ih enak-enak semua ya. Kalau Cici yang masak. Hayo. Ini bukan Oe lah yang masak. Tapi Risma. Kalau Oe cuma bantu-bantuin aja lah. Oh gitu. Hayo. Mak Betty. Dimakan loh. Ini mie panjang namanya. Oh. Mie panjang itu wajib ada memang ya Cik. Kalau waktu imlek. Hayo. Tidak wajib loh. Tapi siumi atau mie panjang ini. Punya makna panjang umur. Rezeki bagus. Harapan kita terwujud. Seperti itu Mak Betty. Makanya Mak Betty. Dari tadi aku masak mie itu di dapur. Kumakani aja. Iya loh. Apalagi kalau makan mie panjang itu tanpa putus-putus. Jadi biar lebih dapat ongnya. Ha. Kalau tema imlek itu tiap tahunnya beda-beda. Tidak selalu sama. Oh. Kalau tahun ini temanya apa rupanya Cik? Ha. Ha. Kalau tema tahun ini. Adalah reoni juga harapan. Makanya yang oe undang. Orang-orang yang jarang muncul di video. Pasti orang-orang pada kangen sama wak selo. Bu jenap. Ha. Kalau Mak Betty sudah lah. Karena memang ikonnya. Ha ha ha. Makanya saya berharap. Kita selalu kompak selalu. Dan berjaya terus. Ya. Amin. Eh Ci. Tapi kalau aku perhatikan ini ya. Setiap imlek selalu ada kue bakul atau kue keranjang ini. Maksudnya apa Ci? Iya. Karena bentuknya bulat. Jadi kue ini dilambangkan sebagai harapan agar keluarga itu rukun dan bahagia. Hmm. Banyak nanya. Tinggal makan aja kok repot. Perek lah. Dengerin ini itu. Ah. Jadi semua makanan di atas meja ini ada di semua cerita ya. Hah. Kalau dimsum ini. Apa dia punya makna Cik? Haiya. Kalau ini punya simbol kemakmuran. Juga kesejahteraan. Seperti itu lho Bu Jena. Ah. Begitu ke. Ah. Ayah mau tanya satu lagi Cik. Ah. Kalau ti ini. Alah. Kapan makannya ini? Nanya. Ajak kalian terus. Kayak belajar di sekolah. Oh. Pernah sekolah kau Riz. TK pun kau gak pernah. Sekolah pula kau bilang ya. Ayo Mbak Beti. Ada aja lah. Udah udah udah. Ayo makan. Ayo makan. Jum. Jum. Enak kali nampaknya ya Bet. Suapkan aku sekali Bet. Iya. Suapin kami kenapa lho Bet. Aku dua kali. Dua kali aja. Merlin kasih satu kali suapan aja. Ya ya. Nanti. Ku sisakan untuk keren. Ah. Hmm. Yang pelitan kau. Ih. Orang lagi enak makan pun. Gangguin aja. Heboh keren. Eh weh weh. Suara apa itu? Suara apa itu? Ih. Buda Gebang. Barongsa itu bodoh. Ih. Kok lari orang itu? Bahaya. Bahaya. Eh. Suara apa itu Cik? Ayo. Itu suara barongsai lho. Oh gitu. Eh. Yuk kita tengok yuk weh. Ayah. 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 Cik, kalau barongsai ini masuknya apa, Cik? Hayo, kalau barongsai ini tarian kasih Tionghoa yang pakai sarung menyerupai singa lho. Oh, bukan naga, Cik. Bukan, Mbak Beti. Itu singa lho. Oh, pikir monyet, Mbak Bet. Kalau itu kau. Ada-ada saja Risma lho. Kalau barongsai ini bisa disimbolkan sebagai pembawa kesuksesan juga keberuntungan. Cik, makasih yang tau nggak ya? Mantap lah, Lya. Joshua. Iya, sama-sama lho. Ih, itu kan Joshua weh. Tengok tuh, Joshua, Joshua. Ih, semua kau mainkan ya, Joe. Keren kali ah. Iya, bisa pula itu kau mainkan ya, Joe. Iya, namanya anak ketua. Harus bisa apa aja lah. Mantap, Joe. Mantap. Hahaha. Ayo, Joe. Terus, Joe. Oke, oke. Cik, kalau gitu kami mau juga lah angpaunya. Ah, mau angpaunya juga. Yaudah, sini baris-baris. Hahaha. Cair, cair. Ih, bagi angpaunya weh. Bagi angpaunya. Ayo, ayo. Ya, ayo. Ya, ayo, dapat всего. Satu satu. Ya, ayo. Ya, ayo. Terima kasih. 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 Terima kasih.